Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pengumuman hasil seleksi administrasi rekrutmen bersama BUMN 2024 telah dimulai hari ini, Selasa, dalam kurung 23 April 2024 seperti yang dikonfirmasi oleh Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia dalam kurung FHCI Lekaro Osdianti. Peserta dapat melihat informasi tentang kelanjutan registrasi mereka secara bertahap melalui akun masing-masing pada laman rekrutmen bersama 2024.fcibum.id. Hal ini tentu menjadi momen penting bagi para peserta yang telah mengikuti proses seleksi. Peserta rekrutmen bersama BUMN 2024 yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahap trial test atau tes uji coba pada tanggal 24 hingga 26 April 2024. Tujuan dari tes ini adalah memastikan bahwa peserta memahami cara menjawab tes online seleksi dengan baik. Setelah itu, peserta akan menjalani tes online satu mulai dari tanggal 27 April hingga 4 Mei 2024. Tes ini terdiri dari tes kompetensi dasar dalam kurung TKD AKH LAK dan wawasan kebangsaan khususnya untuk pendaftar lulusan D3-S2. Ini adalah tahapan yang penting dalam proses seleksi menuju peluang berkarir di BUMN. Tentu pendaftar SMA atau sederajat akan mengikuti tes online yang terdiri dari TKD dan wawasan kebangsaan. Rekrutmen bersama BUMN 2024 menawarkan lebih dari 1.800 lowongan pekerjaan untuk lulusan jenjang SMA D3, D4, S1, dan S2. Lowongan tersebut tersebar di 110 perusahaan dan anak perusahaan BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, Pegadaian, PNM, BTN, Kimia Pharma, KAI, Jasa Marga, Pelindo, Pertamina, dan PLN. Ini adalah kesempatan besar bagi para pencari kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan untuk bergabung dengan sektor BUMN. Untuk melihat kelolosan hasil registrasi dan seleksi administrasi rekrutmen bersama BUMN 2024, para peserta dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Buka laman HTTPS.2//rekrutmenbersama2024.fcibum.id.2 Klik tombol login di bagian kanan atas halaman laman. 3. Masukkan email dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. 4. Isi kode capca yang tersedia. 5. Klik tombol login now. 6. Setelah berhasil masuk ke akun peserta, klik menu lamaran saya dan kotak masuk. 7. Di menu lamaran saya akan ditampilkan lini masa yang memuat seluruh tahapan rekrutmen. 8. Jika lolos, lini masa akan berwarna hijau dengan keterangan lolos. 9. Jika tidak lolos, lini masa akan berwarna merah dengan keterangan tidak lolos. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, para peserta dapat mengetahui status kelolosan mereka dalam rekrutmen tersebut. Berikut adalah jadwal lengkap proses rekrutmen BUMN 2024 banding 1. 1. Registrasi online dan seleksi administrasi 23 Maret 1 April 2024. 2. Pengumuman registrasi online April 2024. 3. Tes online 1 banding 27 April 4 Mei 2024-D3, D4 per S1, S2, tes kompetensi dasar, tes AKHLAK, dan wawasan kebangsaan. 3. SMA atau SMK atau sederaja tes kemampuan dasar, dan wawasan kebangsaan. 4. Pengumuman tes online 1 Mei 2024. 5. Tes online 2 banding 25 Mei 27 Mei 2024-D3, D4 per S1, S2, tes bahasa Inggris, dan learning agility. 6. SMA atau SMK atau sederaja tes AKHLAK dan learning agility. 6. Pengumuman tes online 2 Juni 2024. 7. Tes seleksi di BUMN 11 hingga 30 Juni 2024 tes kompetensi bidang User Interview Digital Mindset dan Medical Checkup. 8. Pengumuman final calon pegawai BUMN Group Juli 2024. Harap diperhatikan bahwa jadwal rekrutmen bersama BUMN 2024 masih bisa berubah. Peserta disarankan untuk memantau informasi terbaru melalui media sosial atau laman resmi Kementerian BUMN dan FHCI. Informasi mengenai pelaksanaan trial test serta tes online 1 dan 2 akan diumumkan kepada para peserta melalui alamat email mereka. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak official. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.